Assalamualaikum omku selamat sore hari ini hari libur sebenarnya omku tapi saya tidak mancing saya mau pergi ke tempat percetakan speedboat omku nah disini saya mau lihat kapalnya dari Om Dian Biduk ini kapalnya omku nah ini rencana besok saya mau antar ke tempat Om Dian di biduk-biduk omku nah ini dia ada tulisan Alfa Fishing Club dan ada logonya juga omku nah tempat percetakannya disana mari kita lihat omku ini sama dengan prosa ini omku nah ini penampakan depannya dia punya tempat tali dan jangkar lumayanlah seperti biasa omku ada bak ini multifungsi juga baknya bisa tempat ikan tempat barang juga biar aman ini dia tendanya juga ada ya ini penampakan belakang tempat pelindung omku stainless ini kalau ini panjang 9 meter 9 cm omku dan lebarnya ini 1 meter 20 ini kalau untuk gigi ini tiga orang anak sekali omku satu joki di belakang dan tiga main depan ada juga tempat joran ini warnanya hampir sama dengan kapal saya ini omku kiri kanan ini ada ini depan juga ada dan belakang juga ada juga tempat untuk nyekat tali nunggu nih stainless depan ada besi stainless juga ini terlalu banyak tempat yang di sini dan saya beritahu saya ini ternyata ini benar banget ini benar banget ini benar banget mungkin dia ian juga kan iya langsung ada juga orang bidu bidu orang apa berbadi kubu yang puluh itu kan telepon saya mau bikin juga kayak begitu bang ini diungkut ini proses pencetakan ini full fiberglass setelah ini dia akan pesan lantai ungkuna ini juga di water bus biar presisi ini sudah keluar cetakan dan disana mau mencetak lagungku ini namanya jarum-jarumannya ini dia, ini awal dicetak nanti disini kita lantai ungkuk ini botnya sudah kita lantai dan sudah mencetak air ini terdana alfa fissing ini dia tetep ini di sana kapal saya bentar kita ganteng ungkuk dan keluar ada kalinya kak? ada, sudah ku ikan terima kasih pak iya bos, terima kasih bos aku ganteng dulu ayo bro yuk kita ganteng ungkuk uang kata saya kita sedang ganteng kral dulu ayo kita bawa ke tempat saya dilemkuk kita mau lepas mesin ini mesin saya rencana kita mau pasang di kapalnya ombian untuk pergi ke biduk-biduk kenapa? jangan jangan nanti gak ada teman ume di belakang gak? gak ada nanti teman ume di belakang nanti kalau sudah sampai ke rumah ke rumah yang di kapal itu ganteng ganteng apa di laun juga? ya ya rencana besok umku saya bersama Umar dan pergi ke biduk-biduk kemungkinan disana 2 hari dan hari minggu kita pulang lagi kesana kita mau antar kapal ombian dan sekaligus kita mau trip mancing disana nanti kita mau mancing bersama angler biduk-biduk juga bersama ombian biduk dan kita ganteng dulu pro nyongkuk sudah sampai di samping rumen umku sebentar saya mau coba pasang mesin saya di kapal omdian ini dan kita akan coba tes dulu umku awas 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 Kalau kapal resah ini ukurannya 7 meter 20 cm Kalau ini 9 meter 9 cm Lumayan nih omku, kapal baru lumayan lah Masih ringan omku Terima kasih telah menonton Mantap nih omku, kapal barunya om dia gitu Alhamdulillah omku, lancar saja Nah kita harus setting memang omku Pastikan nanti di perjalanan tidak ada kendala Terima kasih telah menonton Nah besok pagi-pagi kita akan mengangkat ke biduk-biduk Sudah selesai omku, kasihkan kapal om dia tadi Dan kita ikat Karena malam kita mau istirahat Kita siap-siap Jadi saya juga sudah siapkan alat pancing untuk Nanti kita jigging di biduk-biduk Tuh kapalnya omku Kita simpan dulu Pagi ini cuaca kurang bersahabat omku Tadi mulai jam setengah 6 subuh Sampai sekarang sudah hampir jam 8 pagi Tiba-tiba turun angin selatan omku Dan hujan Cuaca sekarang ini masih berangin om Itu Traunya om Dian Saya juga sudah muat Bensin Untuk persiapan Selama perjalanan omku Kita tunggu dulu om Ardan Ambil kapalnya Bensin Dan membiarkan omku Atau Ini Mayan omku Kita bawa Stock 6 Gelenk Iya Av B..! sudah siap berangkat saya untuk bersama Om Ardan juga sudah siap udah mau beberapa metaljik yang seumpu nanti saya mau pakai Ocean Infinity di sana dimana tadi sudah siap berangkat jadi nanti pergi dua kapal sama singa laut Om Ardan hai 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 selamat menikmati Assalamualaikum doa semoga cuaca hari ini tedungku sampai nanti kita tiba di biduk-biduk ketemu dengan om Dian dan om Aji awas balok ketemu om Dian biduk dan angler biduk-biduk ketemu dengan kesukannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2 jam perjalanan om ku kita istirahat dulu dinginkan mesin sekalian uruskan pinggang lah karena masih lumayan jauh lagi om ku kita baru bisa ketemu karang sekitar 27 kilo lagi dari sini kita ketemu karang nanti kita mau istirahat di pulau penyembora dulu sebelum nanti kita lanjutkan perjalanan keunggungan kapten tes jinginkan nah sampai dulu kita ini om ku alhamdulillah om ku perjalanan walaupun pagi tadi hujan dicang angin tapi sekarang mulai siang dia kedua om ku kita istirahat om ku yang kedua kalinya di pulau menimborak sana pulau menimborak om ku kenapa? oh disini ini ya? HP lah sampai HP ini kalau berdasarkan aplikasi ini ujungnya ini sampai ke sana ini lah HP lumayan lah om ku perjalanan sudah hampir 4 jam kita menemukan perjalanan sampai di pulau menimborak kita mau istirahat dulu om ku ini lah yang mau lihat aplikasi itu masih di ujungnya om Ardan setrekom nah kita istirahat dia main apa itu? ada lagi? wah berkuda nah wah itu nah itu lagi satu di bawah oh ada dia apa-apa main aja dulu luar biasa bencok bencok kah? ntar iya itu nah itu dibawa lagi satu ambil dulu ambil dulu itu ambil dulu sini 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 dikatakan sih nah baraku dah kita istirahat dia popin mantap om mantap om ini om tadi tadi iseng kita istirahat om dan main popin cus baraku dah besar mantap keb itu pulau menimborak dekat om awas awas kita istirahat aja dulu om ku di pulau mau makan dulu om ku karena ini sudah siang tadi omar dan om baraku dah tadi popin sebentar om kita makan dulu setelah itu kita lanjut lagi om ku perjalanan kemarin satu setengah jam lagi baru kita sampai ke tempatnya om dian biduk sudah kuisin bensin kok tadi? ha? masak dulu om ku bisa perdu kita makan popin aja lanjut lagi om ku lanjut biduk-biduk ah ayah 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 selamat menikmati sampai om akhirnya kita sampai juga di bidung kita langsung ke rumahnya kemudian ya situ aja itu yang ada kapalnya itu itu ada kapalnya luar biasa perjalanan omku kita tempuh ternyata lebih lama om hampir 7 jam perjalanan dari Tanjung Batu menuju biduk-biduk tadi kita dua kali stop om stop pertama kita istirahat sebentar dan keduanya kita stop lagi di pulau Manimpora hampir lalu perdana nya saya ke biduk-biduk om dari biduk-biduk jadi hari ini kenapa? dimana? ti? oh iya iya sudah ini kita antar kapal dulu omku nanti kita pindahkan mesin mesin saya nanti kita pindah ke prunya om Ardan nanti pakai dua mesin di sana untuk krip dan untuk pulang nanti oke langsung aja kita ke tempat om dia istirahat makan dulu di Manimpora jam berapa? tengah hari kami di Manimpora santai-santai dulu kapal om dia lumayan lah perjalanan Aji mana kapalnya? Aji-Aji Alhamdulillah injak pasir biduk kita nah misi tuntas untuk hari ini om Alhamdulillah akhirnya sampai juga di biduk om nih kapal yang kita bawa ini om perjalanan dari itu orangnya dan caranya besok dia mau bawa trim mancing apabila omku sore ini kita sudah di biduk-biduk dan malam ini kita mau puluh istirahat siap-siap aja di omku isi tenaga lagi karena besok kita mau mancing saya mau mancing dengan Om Ardan dan Om Aji yang berbiduk-biduk kita mau coba spot biduk-biduk omku semoga besok ada momen strike yang oke sampai disini dulu video saya kali ini dan kita akan lanjut besok terima kasih Terima kasih.